Hai semuanya, ketemu lagi sama teh ajeng di channel youtube Denelisius Di video kali ini aku mau buat bolu pisang kukus Sekaligus mau membagikan tips Pisang jenis apa sih yang bagus buat dibikin bolu pisang Yang nantinya hasil kuenya lebih enak, empuk dan warnanya cantik kesoklatan Juga keliatan serat-serat dari pisangnya Sebelumnya bagi yang belum subscribe Silahkan klik dulu tombol subscribe-nya Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru Pertama-tama siapkan dulu pisangnya Aku pakai pisang raja Karena pisang raja itu kalau dibuat bolu hasilnya bagus Warnanya lebih kecoklatan dan berserat Siapkan sebanyak 6 buah Kalau ditimbang sekitar 373 gram Tapi ini kulitnya belum dikupas ya Pilih pisang raja yang udah belenyot gini Alias udah kematangan Jadi kalau temen-temen punya pisang yang udah kematangan Seperti ini jangan langsung dibuang ya Coba dulu diolah jadi bolu pisang Setelah kulit pisangnya dikupas Lalu dihaluskan atau dilumatkan menggunakan garpu seperti ini Kalau temen-temen pisangnya mau di blender juga bisa ya Tapi menurut aku kalau dilumatkan seperti ini Nanti tekstur pisangnya lebih berasa Nah ini pisangnya udah halus ya Kalau udah halus seperti ini Lalu pisangnya didiamkan di suhu ruang selama 15 menit atau setengah jam Sampai pisangnya berubah warna jadi kecoklatan Lalu sisihkan dulu ya Selanjutnya kita siapkan bahan-bahan untuk membuat bolunya Siapkan telur sebanyak 4 butir Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 16 sendok makan Atau sekitar 250 gram Kalau temen-temen kurang suka manis Tinggal dikurangi aja ya tekaran gula pasirnya Kemudian kocok sampai gulanya larut Kurang lebih dikocok selama 5 menit Pakai kocokan manual aja Nah ini gulanya udah larut ya Kalau gulanya udah larut seperti ini Lalu masukkan 21 sendok makan tepung terigu Tekaran munjung seperti ini Atau sekitar 350 gram Aku pakai terigu protein sedang Sebaiknya tepung terigunya disaring dulu ya Supaya hasil bolunya lebih lembut dan tidak ada tepung yang bergerindil Lalu masukkan 4 sendok makan susu bubuk Kalau temen-temen mau ganti pakai kental manis juga bisa Sebaiknya gunakan 2 saset ya Tambahkan 2 sendok teh baking soda Jangan di skip ya Karena baking soda disini berfungsi supaya bolunya empuk dan mengembang Masukkan setengah sendok teh garam Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata Kalau adonannya udah tercampur seperti ini Lalu masukkan pisang yang tadi udah kita haluskan Setelah aku simpan selama setengah jam Pisangnya jadi kecoklatan seperti ini Dan ini akan menghasilkan warna bolu yang bagus ya Kemudian aduk kembali Sampai semua bahan tercampur rata Nah ini udah bagus Semua bahannya udah tercampur rata Lalu tambahkan minyak sayur sebanyak 20 sendok makan Atau sekitar 160 ml Kalau temen-temen mau Bisa diganti pakai butter atau margarin yang dilelehkan dulu Kemudian aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata Nah ini adonannya udah bagus Udah tercampur rata seperti ini Hasil adonannya kental ya Selanjutnya aku mau aduk pakai spatula Untuk memastikan gak ada bahan yang menggumpal Nah ini adonannya udah bagus Udah tercampur rata Selanjutnya siapkan loyang Disini aku pakai loyang ukuran 20 cm Dengan tinggi kurang lebih 10 cm ya Sebelum digunakan Olesi dulu dengan margarin Lalu taburi dengan tepung terigu Supaya nantinya gak lengket ya Nah ini loyangnya udah siap digunakan Lalu tuangkan adonan ke dalam loyang Adonan kuenya udah siap dikukus Kukus selama 50 menit dengan menggunakan api kecil Jangan lupa tutup kukusannya dilapisi kain ya Supaya uap air tidak meletes langsung ke permukaan kue 50 menit kemudian Bolunya udah matang Dan siap diangkat Nah ini dia teman-teman Bolu pisangnya udah matang Terlihat montok dan mengembang Tunggu sampai agak dingin Lalu keluarkan bolunya dari loyang Lalu kita balik ya bolunya Bagian bawah bolunya terlihat mulus ya Sekarang kita balik untuk melihat bagian atasnya Wow hasilnya seperti ini teman-teman Bolu pisangnya Terlihat empuk ya Tanpa berlama-lama lagi kita potong bolunya Lihat bagian dalamnya ya Tuh serat pisangnya kelihatan banget Bintik-bintik hitam Bolunya empuk banget Ini masih hangat Bolunya terlihat padat Tapi ini lembut banget Rasanya enak Manisnya pas Kerasa banget Rasa dan aroma pisangnya Gimana teman-teman mudah kan Membuat bolu pisang di rumah Kalau teman-teman suka sama videonya Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.